Sebagai seorang adik dari Kim melihat apa kakarang main film, seperti apa melihatnya? Aku sudah berselit-selit melihat Kim main film dan selalu support dia karena dia sangat baik. Sebagai adik sangat proud dia. Apa yang diteladani oleh seorang Kim dari seorang kakak, melihatnya seperti apa? Apa yang diteladani dari seorang kakak dari Kim sendiri? Sebagai adik melihat sisi baik dari Kim apa yang diladani dari sosok Kim sendiri? Jadi seorang Kim, seorang kakak itu dia sangat sabar dan dia bisa segalanya lah. Seperti kakak, anakku dan aku. Dia adalah seorang kakak yang sangat kuat dan seorang kakak yang sejauhnya menjauh istirahat bagi seorang adik. Iya, pastinya. Aku selalu lihat banyak kuat, sabar, dan baik kak. Sebelum ini pernah masih melihat kakak ini, karena stres begini. Sempat vakum beberapa tahun, kak. Apakah pernah kak Kim berli untuk comeback-nya di dunia film ini ada ngobrol-ngobrol gitu? Kayak mendalami, gimana sih karena udah lama vakum tentang perfilman sekarang ada komunikasi udah sama kakak? Bersama aku, memang kamu dulu. Nggak, apa ya? Dia pokoknya awal punya anak mau fokus raising her kids, menjadi ibu yang baik, baru semua anak-anaknya udah lebih older dikit, baru dimulai kembali. Dan dia, seperti yang aku bilang, her acting life sama her normal life untuk balance. Jadi, normal day today lah. Ya, pastinya, semua, seluruh wadah, kita semua sepertif. Apalagi, dia sebagai mama, mamaku, dia paling sepertif. Sepertif. Apalagi, dia akan melihat apa yang dialami oleh seorang kakak, mungkin, orang-orang yang membuat hatinya jengkel, membuat sedih. Dan mungkin anak-anaknya juga tergapin. Sudah melihat ke Kim. Karena diperpansalahan sebagai seorang lagi, melihatnya seperti apa? Apalagi, apa dengan spirit glory yang dibuatkan kepada seorang kakak? Aku nggak bisa ngomong banyak-banyak ya. Cuman, yang perlu dikaui ya, aku cuma, aku support dia sebagai adek. Aku selalu support kakakku sendiri. Dan semua sudah dikaui dengan lawyer, semua sudah tahu, ya, situasinya. Dan, ya, cuman bisa doa yang terbaik untuk Kim dan anak-anaknya. Tapi, sedih nggak melihat kakak, akhirnya kebagiannya, terunggut, mengambil masalah yang mungkin berat gitu? Dilihatnya. Kim itu punya keluarga yang kita semua support Kim. Jadi, ya... Selayaknya seorang adik kakak, kalian saling curhat nggak sih, kak? Satu sama lain, entah tentang permasalahan atau tentang keseharian gitu, kak? Sedekat apa? Ya, pastinya aku semakin dekat. Aku suka curhat tentang my day to day life. Atau mungkin kadang-kadang nanya, ini gimana sih aku ngadepinnya, gimana? Aku nanya kayak gitu semuanya, misalnya. Tapi, ya, dengan... So, with everything that's going on, pastinya... Aku... Aku bisa mengerti sebagai adik, bahwa misalnya seperti apa, dan aku cuma bisa begini. Kita juga nggak tentang dia yang... Maksudnya kemarin gugatirin suaminya karena termasalahan dengan suaminya, dan akhirnya juga laporin ke ranah hukum tentang penggelapan mobil. Aku nggak bisa ngomongin soal itu. No comment, aku nggak bisa ngomongin soal itu. Itu cuma... Itu semua sudah ditangani lawyer, itu semua udah... Pokoknya lawyer, lawyer Kim udah... Semua ditangani mereka. Itu lah. Aku cuma bisa berdoa yang terbaik dengan Kim dan anak-anak. Kak Natasya yang terakhir, apakah benar Kak Natasya di-blockir oleh kakak Ipar akses sosial medianya? Ya. Sejak kapan itu, kak? Enggak. Tapi emang Kak Edward itu emang tidak membolehkan keakhirin bekerja atau sebagainya? Itu no comment, aku bisa comment soal itu. Iya, omongin soal itu. Ini nantinya fisik, karena dia super close, dia mengejar sama dia, gitu kan? Kalau aku kasih kemulauan, kan dia mau kerenangnya gitu, gitu ya? Hmm... Ya, aku cuma bisa seperti aku yang ngomong di Instagram, itu aja. Cuma itu aja. Apa di Instagram? Commentnya? Udah-udah. 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 Mungkin jangan. Udah-udah. Thank you. Aku gak bisa comment lagi sama itu. Buong malam Marshal. Oke... Mmkh.